Polri menangkap sembilan tersangka teroris yang diduga mendukung ISIS. Mereka berencana meneror sejumlah objek vital, jelang natal, dan pergantian tahun. Selama dua hari, sejak 18 hingga 19 Desember 2015 lalu, Polri menangkap sembilan orang tersangka teroris. Mereka diamankan di sejumlah daerah, antara lain Tasikmalaya Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, serta Mojokerto dan Gresik Jawa Timur. Sembilan orang ini terindikasi berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS. Yang di Mojokerto, itu kelompok radikalisme yang lama gitu kan. Satu, dua, tiga, empat. Empat orang. Ya, tapi yang dua DPO, yang dua itu masih kawannya gitu. Apakah dia terlibat atau tidak kan masih kita dalami. Sudah kita dapatkan bukti-bukti untuk yang mungkin saja, tapi yang mengancam itu dari kelompok ISIS. Selain mendukung ISIS, mereka ditangkap karena diduga berencana melancarkan teror di sejumlah objek vital dan pusat keramaian di akhir tahun ini. Polri belum memastikan apakah sembilan tersangka teroris ini juga terlibat dengan jaringan Santoso di Poso. Meski demikian, polisi tetap mewaspadai setiap indikasi teror di Indonesia, khususnya menjelang Natal dan pergantian tahun.